Jawa Barat pernah dinobatkan sebagai salah satu daerah tertinggal dalam urusan digitalisasi desa. Pergerakannya terbilang lambat. Peringkat 11 dari 33 provinsi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2018 menyebutkan, ada 48 desa di Jawa Barat yang masuk kategori sangat tertinggal. Namun, di tahun 2019 ini sudah dinyatakan zero alias nol. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Deddy Supandi mengatakan, kini kondisinya sudah berubah. Saat menemani kunjungan Gubernur Jawa Barat ke Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 12 Juli 2019, Deddy memaparkan, Pemprov Jabar punya tiga pilar untuk membangun desa, yakni digitalisasi layanan desa, One Village, One Company, serta gerakan membangun desa. Berkat upaya-upaya itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Jawa Barat. Selain itu, tahun 2019 ini juga ada 549 desa yang statusnya naik menjadi maju, serta 98 desa berstatus mandiri. Artinya, program-program yang disampaikan oleh Pak Gubernur yang langsung menyentuh desa, ini adalah merupakan program yang sangat mengena dalam rangka peningkatan status sehingga muncul penyeliaan dari Kementerian Desa Perdi itu. Deddy menambahkan, salah satu desa yang mengalami kemajuan adalah Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki lapangan sepak bola dengan rumput berstandar internasional. Keberadaan lapangan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, Pemprov Jabar di tahun ini memberikan bantuan sebesar 630 juta rupiah untuk membangun jogging track dan homestay. Diharapkan, dengan dilengkapinya sarana di lapang sakti lodaya ini bisa menambah pemasukan untuk pendapatan asli desa. Terima kasih telah menonton!